Demi menjaga perkembangan anak asuhnya, Sintayang mengutarakan permintaan khusus kepada supporter sepak bola tanah air. Lantas apa permintaan tersebut? Kini Garuda Space mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut. Para pemain tim Nas Indonesia U19 terus mendapat sorotan selepas menjalani dua pertandingan piala AFF U19 di grup A. Skuad Garuda Nusantara mendapatkan cacian ketika hanya bermain imbang di Laga Perdana Kontrapieta. Kala itu, sosok Ronaldo Kuateh dijadikan kambing hitam. Di Laga Kedua, meskipun meraih kemenangan telak atas Brunei Darussalam, pasukan Garuda Nusantara dinilai mengalami penurunan permainan di babak kedua. Nama Raza Faresi menjadi pusat perhatian ketika dirinya lagi-lagi tak bermain maksimal sebagai pemain pengganti. Bahkan media Vietnam tetap 24-7 turut meremehkan kemenangan 7-0 tim Nas Indonesia U19 atas Brunei. Usai Laga, Sintayong kemudian angkat suara mengenai performa anak asalnya. Menyoroti khususnya para supporter sepak bola tanah air, Sintayong pasang badan dengan meminta para supporter agar tidak merundung para pemainnya. Menurutnya perundungan membuat fokus para pemain menjadi terganggu, apalagi mereka masih berada di usia yang masih rentan. Oleh sebab itu, Sintayong meminta masyarakat Indonesia cukup mendukung para pemainnya. Ekspelati tim Nas Korea Selatan itu menilai bahwa kecintaan terhadap sepak bola Indonesia harus dilampiaskan dengan cara yang benar. Lebih lanjut, Sintayong juga mengungkapkan bahwa pasukan Garuda Nusantara memang tengah berproses. Perjalanan tim Nas U19 Indonesia masih panjang dan masih banyak pelajaran yang didapatkan untuk membuktikan kemampuan yang sebenarnya. Meskipun begitu, Sintayong sendiri menegaskan bahwa ajang ini merupakan sebuah seleksi dan pemanasan untuk kesiapan para pemain yang akan mengisi squad tim Nas U19 di Piala Dunia U20 yang akan berlangsung di Indonesia pada tahun depan.